This is me, I think I have to love it, I have to accept it, that I have a clause, that a human is not perfect, we are all imperfect, and that's the beauty about human. Halo, aku Ludovica Jessica, I'm currently 24 years old, and I'm a beauty content reader. Orang-orang ngomong apa itu, kadang-kadang membawa aku mengikuti omongan orang itu sampai aku tuh nggak mengenal diri aku sendiri. Orang bilang, aku sombong, aku jadi merasa, oh ya aku sombong, aku harus lebih rendah hati, kayak gitu-gitulah. Aku juga pernah mengalami yang namanya bullying, body shaming, mungkin kayak itu hal yang jarang banget orang expect keluar dari aku gitu, kayak kok lu pernah dibody shaming gitu kan. Because my body is not perfect, and I'm not aiming to be perfect, orang-orang tuh mulai notice kalau misalnya betis aku bukan typical that long leg yang kayak cantik gitu. Pada saat itu yang menjadi support system aku, temen-temen deket kayak cuma satu atau dua orang yang bisa mengerti aku pada saat aku merasa insecure, tapi orang lain keep on coming kayak kakinya kayak gini ya, setiap hari itu menjadi kayak ejekan buat temen-temen as in itu adalah hal bercanda yang lucu gitu, tapi sebenarnya deep down inside itu hurting me a lot gitu. Jadi temen-temen tuh yang bantu support aku buat kayak menerima bahwa kekurangan aku itu bagi mereka bukanlah suatu kekurangan. Yang aku lakuin adalah I beat myself up dengan kayak I do a lot of dieting yang sampe gak healthy gitu sih. Setelah aku sakit terus beberapa waktu, aku mulai sadar gitu loh kalau misalnya emang this is me, I think I have to love it, I have to accept it, that I have a clause, that a human is not perfect, we are all imperfect, dan that's the beauty about human gitu loh. Aku kayak selalu bilang ke diri aku, gak apa-apa gak sempurna, emang gak ada manusia yang sempurna. Kalau sekarang aku menjadi beauty content creator atau influencer atau apalah itu yang orang bilang salah tentang diri aku, I wanna be their friends gitu, buat merasa bahwa dia tuh gak sendiri menjalani kehidupan yang gak sempurna ini gitu loh. Ada aku, aku mau jadi temen mereka bahwa it's okay, kita bakalan kayak holding hands together buat terus jalanin hidup ini gitu loh. Menurut aku easygoing itu bukan sama dengan YOLO gitu loh. Easygoing itu adalah you understand yourself, you know yourself, you know where you wanna go gitu loh. Jadi kayak kamu bisa bawa diri kamu kemanapun kamu berada, without being scared or insecure about yourself, kamu ditaruh dimana aja, di pekerjaan apapun, di platform apapun, di tempat manapun, you're still you, you're still a person yang easygoing gitu sih. Kusennya menurut aku, aku selalu bilang be true to who you are, accept your flaws, and it's okay to be imperfect, aku selalu bilang ke semua orang to be passionate with everything they do in this life, to have a passionate heart gitu, untuk ngelakuin apapun, mau pekerjaan, pertemanan, kayak ke saudara, ke diri sendiri, itu butuh kayak a passionate heart juga. Dan sebetulnya menurut aku kata-kata imperfect itu is a very powerful word menurut aku, karena di dalam imperfect itu ada tulisannya sendiri that I am perfect gitu. So, be the most perfect imperfection person on earth, then it's still you.